Intro Saudara, organisasi perdagangan eksternal Jepang mengadakan tur pembeli dari luar negeri ke Sanriku di prefektur Miyagi dan prefektur Fukushima, Jepang. Tur ke kedua wilayah dengan sumber daya perikanan yang melimpah ini diharapkan mengembangkan produk kelautan yang bisa dirasakan secara global. Organisasi perdagangan eksternal Jepang, JETRO menyelenggarakan tur pembeli makanan laut ke kawasan Sanriku di prefektur Miyagi dan ke prefektur Fukushima. Di kedua daerah ini, arus hangat dan arus dingin bertemu serta menyediakan sumber daya perikanan yang melimpah. Sebanyak tujuh pembeli dari Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura berpartisipasi dalam tur ini. kandrutipasi dan kandrutipasi yang sangat rapat. Kandrutipasi, kandrutipasi yang berinteraksi, kandrutipasi yang sangat Jessica Serezinkan, mineral mineral kompetisi yang bergerak di dunia. Kandreck juga sangat berarakat di Indonesia. Jepang dari Kabupaten dari negara-negara. Jepang dari luar negeri, jepang dari jepang dari buah, jepang dari buah, jepang dari buah, jepang dari buah, jepang dari buah. Dan kita menemukan omatuna, nama merek yang digunakan untuk tuna berukuran besar yang ditangkap di wilayah Asosiasi Perikanan Tuna di Laut Selat Sugaro. Ikan jenis ini mendapat perhatian di seluruh dunia. Ini sangat segar, untuk mengembalikan. Itu sangat segar. Mereka menuju restoran Jepang, yang lain ke restoran Itali. Gudang besar dengan suhu beku minus 45 derajat diperkenalkan oleh perusahaan penjual. Rantai dingin ini sangat penting untuk menjaga kesegaran dan meyakinkan pembeli luar negeri. Fukushima pernah dilanda gempa bumi dan kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir tahun 2011. Namun sungai di sana menyediakan budidaya rumput laut yang baik. Lingkungan yang tenang menyediakan rumput laut nori segar dan pemanasan global telah memajukan musim panen rumput laut dari musim semi ke awal musim dingin. Ini menjaga rumput laut ini juga bisa menjaga kembali dari tahun 2018. Jadi, setelah 7 tahun sudah berlaku. Ya, sepertinya kalian bisa menarik. Jika kalian berharap, kalian bisa menarik untuk menarik untuk menarik untuk mencoba 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 untuk mencoba. Kedatangan pembeli potensial dari beberapa negara dimanfaatkan perusahaan rumput laut untuk memperkenalkan produknya. Tur ini memberikan masukan penting bagi semua pihak yang bergerak di sumber daya perikanan di Sanriku dan Fukushima. Mereka termotivasi mengembangkan produk kelautan yang bisa disesuaikan secara global. Antusiasme ini menjadi awal baik untuk pemulihan industri perikanan. Organisasi perdagangan eksternal Jepang membuat pertemuan bisnis dengan konsep tur ke daerah Sanriku, Jepang. Tur ini untuk memperlihatkan secara langsung hasil laut Jepang yang berkualitas. JETRO, Japan External Trade Organization, adalah badan organisasi pemerintah Jepang yang bertugas mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara lain di dunia. Dan salah satu tugas JETRO mempromosikan hasil lautnya dari wilayah Sanriku. JETRO membuat pertemuan bisnis dengan konsep tur. Sebelumnya, wilayah pantai Iwate rusak karena tsunami pada Maret 2011 lalu. Termasuk pasar ikan Miyako yang sebagian bangunannya hanyut. Dan pasar ini membutuhkan pembangunan kembali untuk waktu yang lama sekaligus menyiapkan pasar dengan peralatan digital. Sedangkan untuk pelabuhan Ishinomaki yang rusak oleh tsunami membutuhkan pemulihan. Dan saat ini, telah bangkit, bahkan menjadi tempat penanaman ikan terbesar kelima di pelabuhan perikanan Jepang. Dalam tur, para perwakilan dari berbagai negara akan diperlihatkan secara langsung hasil laut Jepang yang berkualitas. Pembeli bahkan dapat mencicipi hasil laut seperti tiram, kerang laut, abalon, dan gorita. Terima kasih telah menonton! Penjual Jepang punya keinginan untuk meningkatkan permintaan ekspor dunia. Ini adalah kesempatan terbaik untuk belajar secara mendalam dan mengembangkan produk terus-menerus. Terima kasih telah menonton!